Insya Allah, hikmah daripada ilmu surah Al-Ikhlas ini diantaranya untuk mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Jadi insya Allah, ilmu ini sangat bermanfaat sekali bagi orang yang membutuhkan uang mendesak. Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Ilmu surah alih kelas ini dikerjakan boleh siang, boleh sore, boleh malam Dan boleh dikerjakan sendiri ataupun boleh dikerjakan secara berjamaah Jadi kiranya kalau kita mengerjakannya, mengamalkannya sendiri itu tidak mampu Boleh kita kerjakan dengan berjamaah Minimalnya 3 orang, mau 4 orang boleh, mau 5 orang boleh Jadi lebih banyak akan lebih baik Jadi membaca surah alih kelasnya itu nanti berjumlah sebanyak 12 ribu kali Itu jangan kurang, jangan lebih Misalkan kita membacanya berjamaah, orangnya 12 Jadi setiap satu orang kita membacanya sebanyak 1000 kali Jadi semuanya 12 ribu kali Apabila kita membacanya sendiri, ya harus 12 ribu kali Saudaraku dan sahabatku semua Membaca surah alih kelas ini harus benar-benar ikhlas Jadi kalau kita berjamaah, semuanya juga harus ikhlas Semata-mata kita untuk memohon ridha Allah Dan intinya semata-mata kita juga untuk beribadah Walaupun kita mengamalkan surah alih kelas ini Ada tujuan dunia Jadi sewaktu kita mengamalkan Ataupun membaca surah alih kelas ini Kita pasrahkan saja urusan kepada Allah Baca saja dengan ikhlas Seperti itu Langkah yang pertama Kita berwuduh terlebih dahulu Lalu kita duduk menghadap ke arah Qiblat Ataupun ke arah Barat Kalau kita melakukannya secara bercamaah Kita juga harus tetap Duduk Menghadap Qiblat Ataupun menghadap ke arah Barat Tapi kita duduknya harus berbaris Sepertimana kita selesai Solat bercamaah Zikir secara bercamaah Seperti itu Lalu bacalah Surah alih kelas Sebanyak 12.000 kali Jangan kurang Jangan lebih Kalimat basmalaknya Kita baca pertamanya saja Untuk mengawali Cukup kita baca satu kali Bismillahirrahmanirrahim Kesananya langsung ke surahnya saja Saudaraku dan sahabatku semua Apabila Apabila Kita ini biasanya Kalau mengamalkan sesuatu Diawali hadroh Ataupun Hadiah al-fatihah Boleh lakukan saja Sesuai kebiasaan Masing-masing Misalkan hadrohnya kepada Nabi Muhammad Kepada para nabi yang lain Dan juga kepada para sohabat Kepada para malaikat Dan kepada para wali-wali Allah Tidak apa-apa Lakukan hadrohnya Sesuai daripada Kebiasaan Masing-masing saja Tapi Yang membaca hadrohnya Cukup satu orang saja Untuk mengwakili Jadi ada imamnya Seperti itu Apabila Kita mengerjakannya sendiri Hadrohnya juga harus Yang melakukan Sendiri Dan membaca Surah alihlahnya juga Sebanyak 12 ribu kali Juga harus sendiri Seperti itu Berbeda dengan Kita membacanya Secara berjamaah Jadi dibagi-bagi Ya Jadi misalkan tadi Yang sudah saya jelaskan Apabila kita bacanya 12 orang Ya kita bagi-bagi saja Ya Seribu 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 Satu orang Seperti itu Saudaraku Dan sahabatku semua Apabila kita selesai Membaca Surah alihlah Sebanyak 12 ribu kali Lalu kita berdoa Kepada Allah Awali kita membaca Salawat Nabi Minimal Tiga kali Salawat Nabi Nya bebas Yang Dia hafal Misalkan Salawat Nabi Yang pendek Boleh Misalkan Salallahu'ala Muhammad Tidak apa-apa Yang berpenting Kita membaca Salawat Nabi Diawali doa Dengan membaca Salawat Nabi Lalu kita berdoa Lalu kita berdoa Kepada Allah Apa hajat Saudara dan sahabatku Semua Doanya Boleh secara Bercamaah Tidak apa-apa Tapi begini Saudaraku Apabila Kita sedang Membaca Surah alihkelas Tadi selama 12 ribu kali Ada yang Batal wudu Itu harus Keluar dulu Berwudu lagi Lalu duduk Menghadapi belat Teruskan Membacanya Seperti itu Jadi intinya Selama kita Membaca Surah alihkelas Sebanyak 12 ribu Kali ini Tidak boleh Batal wudu Kalau batal wudu Harus Segera Kita berwudu Lagi Seperti itu Boleh Melakukannya Minimal Selama Satu Minggu Berturut-turut Tapi ingat Tempatnya Juga harus Sama Waktunya Juga harus Sama Seperti itu Misalkan Waktu yang Pertama itu Pada Jam 11 malam Nanti Besoknya juga Harus Jam 11 malam Seperti itu Jadi Saudaraku Dan sahabatku Semua Selama Satu minggu itu Tempat Waktunya Harus Sama Kalau Orangnya Tidak sama Tidak ada masalah Yang terpenting Kita membacanya Sebanyak 12 ribu Misalkan Contohnya Dalam Berjamaah Hari yang Pertama Orangnya Ada Sepuluh Besoknya Ada Sembilan Tidak Apa-apa Yang terpenting Kita bacaannya itu Hatam Sebanyak 12 ribu Kali Saudara Dan sahabatku Semua Saya Sohibul Izazah Abah Rafi Cerbon Dengan Tulus Ikhlas Karena Allah Ta'ala Mengizazakan Kepada Siapapun Yang Mau Mengamalkan Ilmu Surah Alikhlas Ini Semoga Allah Memberikan Keberkahan Dan Doa Doa Saudara Dan sahabatku Semua Dikabulkan Dengan Cepat Insya Allah Hikmah Daripada Ilmu Surah Alikhlas Ini Diantaranya Untuk Mendatangkan Rezeki Yang Tidak Disangka-sangka Dan Tidak Diduga-duga Jadi Insya Allah Ilmu Ini Sangat Bermanfaat Sekali Bagi Orang Yang Membutuhkan Uang Mendesak Membutuhkan Rezeki Yang Datang Secepatnya Jadi Amalkan Surah Alikhlas Ini Dengan Baik Rutin Saudaraku Dan Sahabatku Semua Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Apabila Ada Kata-kata Ucapan Saya Tata Bahasa Ataupun Cara Penyampaian Saya Yang Tidak Berkenan Di Hati Saudaraku Dan Sahabatku Semua Saya Mohon Maaf Lahir Dan Batin Karena Saya Manusia Biasa Tidak Luput Dari Dosa Dan Kesalahan Yang Maha Sempurna Hanyalah Allah Subhanahu Wata'ala Tetap Di Channel Abah Rafi Cerbon Sampai Jumpa Lagi Di Video Video Saya Selanjutnya Salam Persaudaraan Dan Cinta Damai Salam Sehat Salam Bahagia Salam Sejahtera Salam Sukses Salam Kaya Salam Selamat Untuk Kita Semua Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashhadu Alla Ilaha Ila Amta Astagfirukah Wa Atubu Ilaik Inna Fatahna Laka Fatham Mubina Nasar Nasar Minallahi Wafat Qarib Wabashir Al-Muhminin Akhirul Kalam Wabillahi Taufiq Wal-Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nguyen Taufiq Ufa Mubina Taufiq Mubina Taufiq Taufiq Terima kasih.